Kita akan mencoba menghapus semua data di aplikasi Google Playstore Apakah ada pengaruhnya ke aplikasi lain Atau adakah pengaruhnya ke data-data di aplikasi lain Kita lihat ini HP Vivo model 1714 Kalau tidak salah ini rilis tahun 2017 Masih versi Android 7.0 Yang saya bahas sebelumnya itu Android versi 11 Oke langsung saja Kita pergi ke setting Pengaturan lainnya dan aplikasi Oke semua Kita cari Google Playstore Ini dia Google Playstore Oke kita lihat penyimpanan di sini 126 MB Dan ini versi 29 ya versi terakhir Kita klik penyimpanan dan kita hapus semua data ya Oke sudah kita hapus semua tidak bisa lagi di klik Kita lihat dulu apakah setelah kita hapus data di Playstore apakah aplikasi lain terpengaruh Lihat masih ada aplikasi yang di download dari Playstore seperti game ini dan juga ini Hago Oke masih ada semua ya Saya coba buka Kita lihat masih Akun kita masih tersambung ya Tidak keluar Masih tertaut Dan data aplikasi Hago ini tidak ada yang terhapus ya Oke selanjutnya kita akan uninstall Oke kita cari lagi Google Playstore Kita akan copot pemasangan pembaruan Semua pembaruan ke aplikasi sistem Android ini akan dihapus instalasinya Oke disini copot pemasangan pembaruan Semua pembaruan ke aplikasi sistem Android ini akan dihapus instalasinya Kita klik OK Gantikan aplikasi ini dengan versi pabrik Semua data akan dihapus tindakan ini mempengaruhi semua pengguna pangkat ini Termasuk yang memiliki profil kerja Oke kita OK kan langsung aja Oke kembali Kita kembalikan Kita buka lagi Versi 9.0 Kembali ke versi 9.0 Yang awalnya 29.0 Kembali ke versi 29.0 Oke tampilannya Masih seperti ini kita buka Oke ini tampilan versi lama ya Oke kita coba lihat Kembali ke aplikasi lain Lihat Masih ada game yang sebelumnya Oke kita buka pula Hargo masih ada Kita klik Lihat Masih Terpaut Tertaut Akun yang sebelumnya Jadi Tidak ada pengaruh ya Jika data di playstore Kita hapus Atau kita uninstall Aplikasi playstore nya Ini di api lama ya 2017 Vivo 1714 Android versi 7 Bagaimana kita lihat Aplikasi Google Playstore nya Dia kembali ke versi 22 Kita ke versi 9.0.22 Mungkin bentar lagi Akan update lagi Ke versi 29 Ke yang paling baru Oke itu saja Sekian Dari saya Wassalam Sampai jumpa